Ya, pertandingan yang dimainkan di Stadion Batakan yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur ini mau bersa. Pertandingan yang bisa kita lihat di sini dan juga adalah wasit yang memimpin jalan pertandingan, wasit Nusul Fadila, Azizul Hanafiya, Lama Supriyadi dan juga Adi Rianto. Ya, Stadion... Ya, ada lima perubahan, Rendra. Ada Miswar kembali ke bawah Mistar, ada Novan Sasongko jadi back kanan, kemudian Saifuddin menggantikan peran Hansamu. Dan Da Silva bersama Diogo Kampos juga kembali bermain sejak menit awal. Dari PSM juga ada empat perubahan dengan masuknya Munhar di posisi stopper. Yang menarik adalah Aji dimainkan sejak menit awal seperti kita bahas tadi di posisinya Julham Jamrun. Kemudian juga di depan Ferdinand main lebih awal mengganti... Dan saat ini PSM Angkasan berada di peringkat 9 dan Presiden Surabaya ada di peringkat 11 di kelas main kickoff. Bawah pertama baru saja dilakukan. Jadi ini coach Aji sudah kenal Maknali, sehingga sangat paham apa yang diinginkan oleh Belakon. David Da Silva, David Da Silva yang sekali berhasil merebut bola tadi, tapi tendangan masih lemah. Sedikit mengejutkan dan David Da Silva harusnya bisa lebih tenang lagi, harus lebih tajam lagi karena dia sudah berhadap. Buat rupa sangat baik berikan bola kepada Ruben Senadi. Coba mengalirkan bola dan David Da Silva. Peluang kedua dalam 5 menit terakhir bagi David Da Silva. Terpleset tadi Evans, tapi berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Da Silva. Lagi-lagi tendangannya belum mampu merepotkan gawang. Rizky Eka, Rizky Eka Buang Mirsa. Rizky Eka lepas, Rizky Eka masuk dan berangkota penalti. Dan itu dia! Sukar dipercaya Buang Mirsa, tusukan yang sangat bagus dari Rizky Eka. Iya, ini duo Rizky yang bekerja sama sangat baik. Sayang finishingnya, sayang lagi finishingnya dalam situasi yang... David Da Silva datang dari belakang. Ada Octavia Nuskernando. Dan kali ini kepada David Da Silva! Oh! Sukar dipercaya pemirsa! David Da Silva berhasil meromek gawang dari Rizky Eka Buang Mirsa. 1-0! Kita lihat dari situasi yang tidak terduga ketika tendangan Da Silva yang sebetulnya sempat mengenai pemain PSN justru berbelok dan akhirnya merepotkan Rizky Eka Buang Mirsa. Tendangan Da Silva sebetulnya sudah diantisipasi ya. Sayang bolanya berbelok sehingga dia kaget melihat bola. Iya, bola tak mungkin mengenai kaki dari Aaron Evans dan berbelok. Mengepungkal di parah pemain dari PSN Agassar, Binan Sinaga, Haji Kurniawan, Haji Kurniawan. Dan ada semua tendangan di pasang! Oh! Goal! Sebuah tendangan yang keras sekali! Hasil menyamakan skor menjadi satu-satu dari Rizky Pelu! Ini juga terjadi akibat sedikit kesalahan pemain tengah bersebahaya dan dihukum dengan tendangan dahsyat kita lihat. Tendangan yang sangat dahsyat, keras dan terakhir. Umpan yang ditunggu oleh Da Silva sejak pembak pertama dan kemudian mengeksekusi dengan sempurna kegawang Rizky dengan tendangan volley yang memang keras dan sulit dihentikan. Luar biasa memang bagaimana bola yang dicetak oleh David Da Silva. Ya, kuncinya tadi adalah lumpannya ampuran dan kemudian sentuhan pertama. Jangan sudah dilakukan, disunduh saja bola. Oh! Apa yang terjadi, Pemirsa? Handball terjadi dalam kuota penalti dari Prasemakasar. Dan tangan bola. Iya, tangan kirinya bola dari DKI Wahyu di... Rizky. Rizky, ya. Rizky Pelu. Dan itu yang dianggap sebagai pelanggaran yang harus... ...supai mengambil tendangan dan Diogo Kampos kali ini. Isaka, Diogo. Diogo Kampos! Halo, bersetaku ketiga bagi bersebahaya. Rizky Pelu. Amido Balde, hasil menghidupkan kembali pertandingan. Game on, pertandingan kembali menjadi hidup. Dan ini ditunjukkan dengan baik oleh Amido yang baru bermain kurang dari 10 menit. Amido Balde mencetak gol. Mantan tim yang dia bela di putaran pertama dari Shopee Liga. Dengan kartu Aaron Evans. Ini mungkin protes tadi ya. Oh, Pemirsa! Pelanggaran terjadi dan ini menjadi kesempatan bagi Prasemakasar. Kita lihat, pelanggaran dinyatakan, dilakukan oleh pemain Persebaya yang dianggap mendorong Ferdinand Sinaga. Dalam tayang ulang kita lihat memang... Saat ini depan bola, tak pakai tiga langkah yang dilakukan oleh... Mark Klo! Oh! Sukar dipercaya! Oh! Setelah kemarin Iman Arief, sekarang Miss Warsa pun sudah melakukan sukar dipercaya! Momen yang betul-betul membuat kita sulit memahami bagaimana... Semua perkiraan itu...